Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran literasi Literasi pembelajaran literasi di kelas 5 Nah hari ini kita belajar literasi pertemuan yang kedua Pembelajaran hari ini masih sama dengan minggu lalu Yaitu belajar tentang mereview buku Teknik-teknik mereview buku Oleh sebab itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini masih sama dengan yang minggu lalu Jadi ini tidak akan ibu bacakan lagi Ibu tampilkan saja sekilas Tujuannya masih sama dengan yang minggu lalu Iya kita lanjutkan ya Teknik mereview buku Pertemuan kita yang minggu lalu Kita sudah membahas Ibu sudah membahas tentang review Teknik review buku dengan teknik fishbone atau tulang ikan Nah itu sudah dilakukan atau dikerjakan oleh teman-teman Itu ibu sudah lihat hasilnya bagus-bagus sekali ya Sudah sangat bagus Itu bisa nanti akhir semester ibu kumpulkan ya Jadi jangan hilang akan ibu pakai Akan ibu kumpulkan Didokumentasikan agar bisa dicontoh oleh adik-adik kelasnya Nah sekarang kita belajar atau mengingat kembali teknik review buku yang kedua Teknik yang kedua adalah teknik AIH AIH ini singkatan dari alasan isi hikmah Nah seperti yang sudah pernah dijelaskan di judul waktu minggu lalu Teknik AIH ini berisi alasan pembuat review mengapa memilih buku tersebut untuk dibaca Lalu isi buku yang dianggap menariknya apa Dan hikmah yang bisa dipetik dari buku yang dibaca Teknik AIH ini dibuat dalam bentuk paragraf Kita dituntut untuk lebih pandai menyusun kalimat demi kalimat Jadi secara tidak langsung penyusunan kalimatnya pun akan terlatih menjadi semakin baik dan benar Berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Juga mengandung koherensi dan koherensi yang baik Jadi nanti kalau sering berlatih dengan teknik review buku tipe AIH Ini akan semakin terlatih penggunaan penyusunan kalimat dan penggunaan kata-kata dengan pemilihan juga pengucapannya yang baik Nah secara umum teknik AIH ini berbentuk seperti ini Jadi ada tiga tempat, tiga kotak ya AIH, AIH yang A itu alasan memilih buku ditulis disini Yang I isi buku yang menariknya ditulis disini Dan yang H hikmah atau pesan moralnya ditulis disini semuanya dalam bentuk paragraf Nah ibu ada sebuah contoh, ini bukan buatan ibu ya Ibu juga mendapatkan contoh ini dari internet Ibu tuliskan sumbernya ada di bawah Nah ini karya salah seorang siswa yang membaca buku berjudul Little Ballerina Nah ini identitas bukunya sudah ada ditulis disini ya Penulisnya dan lain-lain ini ditulis identitasnya buku disini Nah ini jumlah halamannya adalah 124 halaman Jadi cukup tebal ya Lalu kita lihat AIHnya disini alasan Kenapa sih kau milih buku yang berjudul Little Ballerina ini? Kenapa? Nah ini kita baca ya Karena buku ini menarik banget Kata yang menceritakan kunikan seorang gadis toboy Yang ingin terlihat menjadi gadis yang lebih feminin Nah lalu isi bukunya apa? Yang setebal 124 halaman itu isinya tentang apa? Nah itu diceritakan disini Berarti disingkat ya Diringkas, dirangkum Kemudian kalau tebalnya 124 halaman Juga mungkin tidak akan selesai dibaca dalam waktu satu hari Jadi itu isinya itu sudah dirangkum disini Setebal itu kalau ditulis semua tentunya tidak akan cukup di kotak ini ya Dan yang terakhir, kotak terakhir, hikmah Hikmah ini apa sih pesan moralnya? Nah katanya dari isi buku tersebut pesan moralnya apa? Yaitu dari cerita itu kita mendapatkan hikmah bahwa terkadang apa yang kita suka itu tidak baik untuk kita Kadang-kadang yang kita sukai tidak baik untuk kita Lalu jangan pernah mencemoh terhadap apapun yang tidak pernah kita coba selama itu positif Lalu apalagi ya coba Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya saja apalagi menghina Dan memaafkan seseorang itu adalah lebih mulia Nah ini contoh Ibu juga jadi tertarik ya setelah membaca review ini Ibu jadi tertarik pengen ikutan baca buku Little Ballerina ini Nah ini untuk pertemuan kali ini hanya membahas satu teknik saja juga ya Jadi sama kayak minggu lalu hanya membahas satu teknik Yaitu teknik AI saja Nah untuk teknik yang lain-lainnya akan ibu jelaskan atau kita ingat kembali pada pertemuan selanjutnya Jadi sampai sekarang sampai ini berarti pembelajaran pertemuan kedua sudah selesai Sekarang penugasannya ya Penugasannya adalah satu membaca buku cerita Nah buku ceritanya boleh sama dengan yang minggu lalu Boleh ya mau yang itu lagi juga boleh ya Tidak harus buku yang baru ya Nah yang kedua adalah mereview buku dengan teknik AI Dicoba ya Nah batas pengumpulannya adalah tanggal 30 Juli Ini masih lama Ada waktu satu minggu untuk mengerjakan Apalagi kalau teman-teman memilih buku yang tebal Selamat mengerjakan Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan Sampai berjumpa kembali Pada pertemuan berikutnya ya Kita membahas teknik review buku yang lain Ibu akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh